Kidung Agung, Pasal 3 Adis, pada malam hari ku cari kekasihku di atas ranjangku, tetapi tidak kujumpai. Aku bangun, lalu keluar ke lorong-lorong dan jalan-jalan raya di kota mencari dia, tetapi sia-sia. Kepada para peronda yang kutemui aku bertanya, apakah kalian melihat kekasihku? Tidak lama kemudian aku menjumpai dia. Kupeluk dia dan tidak kulepaskan sampai kami tiba di rumah ibuku, di kamar tidur orang yang melahirkan aku. Hai gadis-gadis Yerusalem, demi kijang-kijang dan rusa-rusa di taman, aku mohon dengan sangat agar kalian jangan membangunkan kekasihku. Biarkan sampai ia terbangun sendiri. Siapakah itu yang datang dari padang gurun seperti tiang-tiang asap, diliputi keharuman mur dan kemenyan, dan berbagai macam wangi-wangian yang dijual oleh para pedagang? Lihatlah, ternyata tandu Salomo yang dikawal oleh 60 orang paling perkasa di antara bala tentaranya. Mereka semua mahir menggunakan pedang dan pahlawan-pahlawan perang yang berpengalaman. Masing-masing menyandang pedang di pinggangnya, siap membela raja terhadap serangan pada malam hari. Raja Salomo membuat sebuah tandu dari kayu libanon untuk dirinya. Tiang-tiangnya dari perak, alasnya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, dan sandaranya bersulam sangat indah sebagai pernyataan kasih dari gadis-gadis Yerusalem. Keluarlah, dan lihatlah Raja Salomo, hai gadis-gadis Yerusalem. Lihatlah mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, hari yang menyukakan hatinya.